Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Nah, masih meneruskan pertemuan yang lalu tentang aplikasi fungsi linear ke dalam ekonomi dan bisnis, selanjutnya akan kita bahas adalah tentang pajak. Nah, pajak ini mempunyai sifat yang pertama adalah dia akan menaikkan harga barang. Kemudian yang kedua, karena harga barang itu naik, maka kuantitas atau jumlah barang yang dibeli oleh konsumen akan mengalami penurunan. Sehingga di dalam pajak ini dirumuskan QD sama dengan A-BP dan QS sama dengan A-BP. Oke, berarti di pajak ini akan dirumuskan menjadi PD sama dengan PS plus T atau QD sama dengan QS minus T. Kemudian setelah kita dapatkan harga maupun kuantitas barang setelah pajak, maka kita bisa menghitung yang pertama adalah beban pajak yang harus dibayarkan oleh konsumen disimbulkan dengan T kecil-K kecil, rumusnya adalah PT dikurangi dengan PE. Nah, PT ini adalah harga setelah ada pajak. Harga setelah ada pajak dikurangi dengan harga kesempatan pasar atau harga equilibrium. Kemudian yang kedua, total pajak yang harus dibayarkan oleh konsumen disimbulkan T besar, K, sama dengan T, K dikali dengan QT. T kecil-K kecil adalah pajak yang harus dibayarkan oleh konsumen per unit dikali dengan QT, itu adalah kuantitas setelah ada pajak. Nah, kemudian yang ketiga adalah pajak yang harus dibayarkan oleh produsen disimbulkan dengan T kecil-K kecil, sama dengan T dikurangi dengan T kecil-K kecil. T ini adalah pajak keseluruhan, dikurangi dengan pajak yang harus dibayarkan oleh konsumen per unit. Nah, kemudian total pajak yang harus dibayarkan oleh produsen, totalnya adalah T besar, P, sama dengan T kecil-K kecil dikali dengan QT. P, pajak yang harus dibayarkan oleh produsen per unit dikali dengan kuantitas setelah ada pajak. Kemudian pajak yang diterima oleh pemerintah, T besar, itu rumusnya adalah T kecil dikali dengan QT, atau T besar sama dengan T besar K, T besar K ditambah dengan T besar P. Ini adalah total pajak yang diterima oleh pemerintah. Nah, untuk jelasnya maka akan diberikan contoh, misalkan ada dua fungsi permintaan dan penawaran, P sama dengan 20 minus Ki, dan P sama dengan 5 plus 2 Ki. Nah, pajak yang dibebankan adalah 2 rupiah. Kita disuruh untuk menentukan berapakah harga dan jumlah keseluruhan pasar sebelum pajak, yang kedua adalah harga dan jumlah keseluruhan pasar sesudah pajak, yang ketiga adalah pajak yang harus dibayarkan oleh konsumen dan produsen per unit, dan juga pajak yang harus dibayarkan oleh produsen dan konsumen total. Dan yang keempat adalah pajak yang diterima oleh pemerintah atau T besar. Oke, yang pertama adalah pajak harga dan kuantitas keseluruhan pasar sebelum pajak. Harga dan kuantitas keseluruhan pasar sebelum pajak, rumusnya adalah PD sama dengan PS, 20 minus Ki sama dengan 5 plus 2 Ki, minus Ki minus 2 Ki sama dengan 5 minus 20, minus 3 Ki sama dengan minus 15, Ki-nya adalah 5. P sama dengan 20 minus Ki, P sama dengan 20 minus 5, P-nya adalah 5 plus. Jadi, kuantitas sebelum ada pajak adalah 5, dan harga sebelum pajak adalah 15. Kemudian yang kedua adalah harga dan keseimbangan pasar, harga dan kuantitas keseluruhan pasar sesudah ada pajak. Nah, harga dan kuantitas keseluruhan pasar sudah ada pajak, PD sama dengan PS plus T, jadi 20 minus Ki sama dengan 5 plus 2 Ki ditambah dengan 2, ini adalah pajak yang dibayarkan, total pajak keseluruhan, kemudian 20 minus Ki sama dengan 7 plus 2 Ki, minus Ki minus 2 Ki sama dengan 7 minus 20, minus 3 Ki sama dengan minus 13 Ki, ini adalah 4,33. Nah, ini adalah kuantitas setelah ada pajak, jadi 4,33. Kemudian harganya, harga setelah ada pajak, P sama dengan 20 minus Ki, P sama dengan 20 minus 4,33, P-nya adalah 15,67. Sehingga kuantitas setelah ada pajaknya adalah 4,33, dan harga setelah ada pajaknya adalah 15,67. Apabila dibandingkan, sebelum ada pajak, harganya 15, setelah ada pajak, maka harganya menjadi 15,67. Sebelum ada pajak, kuantitasnya 5, setelah ada pajak, kuantitasnya menjadi 4,33. Nah, kemudian yang ketiga, adalah pajak yang harus dibayarkan oleh konsumen dan produsen per unit, dan juga totalnya. Yang pertama adalah pajak yang harus dibayarkan oleh konsumen per unit. T kecil-K kecil, PT dikurangi dengan PE, T kecil-K kecil adalah 15,67 dikurangi 15, T kecil-K kecil adalah 0,67. Kemudian yang kedua adalah total pajak yang harus dibayarkan oleh konsumen, T kecil-K kecil dikali dengan QT, 0,67 dikali dengan 4,33, hasilnya adalah 2,90. Kemudian, pajak yang harus dibayarkan oleh produsen per unitnya adalah T kecil-K kecil sama dengan T dikurangi dengan T kecil-K kecil, 2 dikurangi dengan 0,67, hasilnya adalah 1,33. Total pajak yang harus dibayarkan oleh produsen, T kecil-K kecil dikali dengan QT, 1,33 dikali dengan 4,33, hasilnya adalah 5,76. Nah, sehingga total pajak yang diterima oleh pemerintah T besar T besar K ditambah dengan T besar P, 2,90 ditambah dengan 5,76, hasilnya adalah 8,66. Oke, nah, itu adalah pajak. Kemudian yang kedua adalah subsidi. Nah, subsidi ini berlawanan dengan pajak, tetapi cara mencarinya sama. Oke, nah, sifat dari subsidi, yang pertama, subsidi itu akan mengurangi harga barang, kemudian yang kedua akan menambah kuantitas pembelian dari konsumen. Orang akan tertarik apabila ada subsidi untuk membeli barang tersebut. Sehingga di rumus subsidi ini, apabila kita mencari harga dan kuantitas keseimbangan pasar setelah ada subsidi, maka bisa menggunakan rumus PD sama dengan PS dikurangi dengan S, atau PD sama dengan PS ditambah dengan S. QD sama dengan QS ditambah dengan S. Di sini, setelah kita mencari subsidi barangnya, harga dan kuantitas setelah ada subsidi, maka kita bisa mencari subsidi yang diterima oleh konsumen, yang pertama adalah per unitnya. SK sama dengan PE dikurangi dengan PS. PE ini adalah harga ekulibrium atau harga keseimbangan pasar, atau harga sebelum ada subsidi, dan PS ini adalah harga keseimbangan pasar sesudah ada subsidi. Kemudian yang kedua, kita akan mencari total dari subsidi yang diterima oleh konsumen, S besar K, S besar K sama dengan S kecil K dikali dengan QS. Kemudian yang ketiga, subsidi yang diterima oleh produsen, S kecil P kecil, S dikurangi dengan SK. Kemudian yang keempat, subsidi total subsidi yang diterima oleh produsen, S besar P sama dengan S kecil P kecil dikali dengan QS. QS ini adalah kuantitas setelah ada subsidi. Kemudian subsidi yang diberikan oleh pemerintah, S sama dengan S kecil dikali dengan QS, atau S besar sama dengan S besar K ditambah dengan S besar P. Dengan cara yang sama seperti di pajak tadi, silakan dicoba untuk mencari. Yang pertama adalah harga dan kuantitas keseimbangan pasar sebelum subsidi. Harga keseimbangan pasar sesudah ada subsidi. Subsidi yang diterima oleh produsen maupun konsumen, per unit maupun total. Kemudian subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Dan juga gambarkan grafik sebelum dan ada sesudah ada subsidi. Silakan dicoba untuk memecahkan kasus ini. Kemudian yang ke enam adalah fungsi biaya. Biaya itu dibagi menjadi tiga, yaitu biaya tetap, biaya variable, dan total biaya. Nah, sehingga yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan meskipun perusahaan tidak berproduksi. Jadi tetap dikeluarkan walaupun perusahaan tersebut tidak berproduksi. Kemudian biaya variable itu adalah biaya yang dikeluarkan yang besarnya itu sebanding dengan kegiatan produksi dari perusahaan tersebut. Semakin besar produksi yang dihasilkan, maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Itu adalah biaya variable. Nah, biaya tetap itu disimbulkan dengan SC atau Fixed Cost, sedangkan biaya variable adalah variable cost. Sehingga untuk mencari total biayanya, maka total biaya tetap ditambah dengan total biaya variable. dikabel. Oke, nah, untuk gambarnya seperti ini. Total biaya, total cost itu terdiri dari biaya variable dan biaya tetap. Oke, biaya tetap dia disimbulkan atau digambarkan dengan garis lurus seperti ini. Kemudian biaya variable dia dari 0 kemudian naik ke atas. Kemudian total biaya dia dimulai dari di atas, di atas biaya tetap dan juga biaya variable dia naik ke atas seperti ini. Nah, contoh. Misalkan ada seorang pengusaha bakso. Dia mempunyai 4 orang karyawan, gajinya adalah 100 ribu. Biaya pengadaan bahan baku rata-rata adalah 2 juta rupiah. Nah, setelah dihitung-hitung, maka biaya bakso permangkoknya adalah 600 rupiah. Nah, kita justru untuk menentukan berapakah atau nilai dari persamaan fungsi biayanya. Nilai dari persamaan fungsi biaya. Nah, untuk mencari persamaan fungsi biaya, yang pertama adalah kita harus mencari dulu biaya tetapnya. Total biaya tetapnya berapa? Nah, total biaya tetap ini, disini ada 2. Yang pertama adalah gaji karyawan dan pengadaan bahan baku. Oke, 4 orang karyawan dikali dengan 100 ribu. 100 ribu, maka 400 ribu. Ini 100 ribu ya. Nah, kemudian biaya pengadaan bahan bakunya 2 juta. Kemudian total biaya tetapnya adalah 2.400.000. Oke, nah kemudian total biaya variablenya atau variable cost-nya 600 ki. Ya, 600 dikali dengan kuantitinya. Sehingga 600 ki. Sehingga total biayanya adalah 2.400.000 ditambah dengan 600 ki. Oke, nah kemudian yang selanjutnya adalah fungsi penerimaan. Nah, fungsi penerimaan. Kalau kita sudah mengeluarkan biaya, pasti ada penerimaan yang kita dapatkan. Nah, untuk mencari penerimaan, total penerimaan itu disimulkan dengan TR, total revenue. Rumusnya adalah P dikali dengan ki. Oke, nah disini apabila si penjual bahasa ini yang mampu menjual 5.000 mangkok, harga jualnya 800 rupiah, maka berapakah total penerimanya? Nah, berarti disini harga mangkoknya adalah 800 rupiah, dikali dengan 5.000 mangkok, ya penjual 5.000 sehingga 4 juta rupiah. Jadi, total penerimanya adalah 4 juta rupiah. Oke, sehingga digambarkan ke dalam grafiknya, ya, total revenue-nya adalah 4 juta, sedangkan kuantitanya adalah 5.000. Kita tarik garis ke atas. Ini adalah total revenue 800 ki. 800 adalah harga jualnya. Tadi biayanya adalah 600 ki. Ya, 600 ki ini adalah biaya yang dikeluarkan. Ya, harga jualnya adalah 800 ki. Oke, kemudian selanjutnya adalah fungsi laba. Ya, fungsi laba. Nah, di fungsi laba ini ada tiga kriteria. Yang pertama adalah perusahaan mengalami keuntungan atau mendapatkan laba itu apabila total revenue lebih besar daripada total kosnya. Total penerimaan lebih besar dari total biaya. Kemudian yang kedua adalah break-even point. Total cost atau total revenue sama dengan total kos. Total penerimaan sama dengan total biaya. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan tersebut menderita kerugian. Total revenue lebih kecil daripada total kos atau total penerimaan lebih kecil dari total biaya. Nah, dari contoh tadi, berapakah bakso yang harus dijual apabila penjual bakso tadi tidak mau rugi? Nah, kalau tidak mau rugi berarti penjual bakso itu minimal harus menjual berapa mangkok. Nah, berarti kondisi itu adalah kondisi break-even point. Nah, kondisi break-even point itu terjadi apabila total revenue sama dengan total kos. Total revenue-nya adalah 800 key. Total kosnya adalah 2.400.000 ditambah dengan 600 key. Sehingga 800 key dikurangi 600 key. 2.400.000, 200 key sama dengan 2.400.000, key-nya adalah 12.000 mangkok. Jadi, minimal pengusaha bakso tersebut, dia harus menjual 12.000 mangkok bakso apabila pengusaha tersebut tidak mau rugi. Nah, kita lihat apakah 12.000 mangkok itu memang benar-benar pengusaha bakso itu tidak rugi. Kita lihat, kita buktikan. Total revenue-nya tadi adalah 800 key. 800 dikali dengan 12.000, 9.600.000. Total biayanya adalah 2.400.000 ditambah dengan 600 key. 2.400.000 ditambah dengan 600 dikali dengan 12.000. 2.400.000 ditambah dengan 7.200.000, dan akhirnya adalah 9.600.000. Total penerimanya 9.600.000, total biayanya 9.600.000. sehingga antara total penerimaan dan total biayanya sama. Nah, apabila digambarkan seperti ini gambarnya. Total fixed cost-nya atau biaya tetapnya adalah 2.400.000. Kemudian total revenue-nya adalah dimulai dari 0 ke atas. Kemudian total cost-nya dia di sini. Total cost-nya. Nah, di sini titik BEP-nya, free coupon point, adalah kondisi 12.000 dan 9.600.000. Di 12.000 ini, pengusaha bakso tersebut mendapatkan total revenue dan juga total cost-nya sama, 9.600.000 rupiah. Nah, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati